Halo guys 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 Balik lagi bersama Mimin Ganteng Bagaimana nih kabar kalian hari ini Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari ya Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Dong Hua berjudul Martial God Asura episode ke 7 Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya Buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung Dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh gak usah berlama-lama Langsung saja kita ke recap ceritanya guys Scene awal diperlihatkan seekor burung merpati dari keluarga Sang Guan mendatangi Gong Lu Yun Yap bener guys Ternyata keluarga Sang Guan udah bersekongkol dengan Gong Lu Yun untuk mencelakai Jo Feng Kita dibawa ke beberapa hari sebelumnya Dimana Jo Feng sedang berada di dalam perjalanan pulang dari kediaman keluarga Su di kota Zucu Sepanjang jalan Dandan terus saja mengomel kepada Jo Feng Karena seperti yang kita ketahui kalau Jo Feng menolak dijodohkan dengan Su Mei Padahal bisa dibilang perjodohan tersebut akan bisa menuntun Jo Feng untuk mendapatkan keuntungan Yaitu harta dari Ching Suantian Tiba-tiba saja di tengah jalan Jo Feng dicegat oleh Sang Guan Ya Yang masih menyimpan dendam karena sudah dipermalukan oleh Jo Feng kemarin Sang Guan Ya juga kelihatan membawa pamannya untuk memberi pelajaran kepada Jo Feng Serta memberitahu kalau dia mendapat perintah langsung dari seseorang yang berasal dari kota Suanmu Yup benar guys, Jo Feng pun langsung paham kalau orang tersebut adalah Gong Lu Yun Tanpa banyak bacot, paman dari Sang Guan Ya yang bernama Sang Guan Yu Langsung mencoba untuk menghajar Jo Feng Dan ia baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua Pada awalnya, Jo Feng merasa tidak takut karena Dandan memberitahu ranah dari Sang Guan Yu hanya berada di tahap Suanmu tingkat 1 Namun setelah beberapa serangan, Jo Feng dan Dandan dikejutkan dengan ranah dari Sang Guan Yu yang ternyata berada pada ranah Suanmu tingkat 5 Jo Feng pun pada akhirnya menerima pukulan telak dan jatuh ke dalam jurang air terjun di belakangnya Kondisi Jo Feng yang jatuh ke dalam jurang membuat Sang Guan Ya berpikir untuk mencari mayat dari Jo Feng Guna memastikan dia masih hidup atau sudah mati Namun Sang Guan Yu berkata tidak perlu untuk melakukan hal tersebut Karena mereka hanya perlu mengirimkan surat kepada Gong Lu Yun bahwa Jo Feng sudah mati tanpa jejak Sementara itu, Jo Feng yang jatuh ke dalam jurang air terjun kelihatan pingsan dan terombang ambing oleh arus air Singkat cerita, Jo Feng tersadar dari pingsan dan saat ini dia sudah berada di dalam sebuah gua yang sangat gelap Dia pun kemudian melihat ke arah dinding gua yang dipenuhi dengan sebuah tulisan-tulisan Dan Dan beranggapan kalau tulisan tersebut seperti sebuah sihir yang digunakan oleh seseorang guna melindungi sebuah makam atau sihir anti pencuri Betapa kagetnya Jo Feng ketika melihat ke arah depan, ada banyak sekali mayat binatang iblis yang bergelimpangan Dan Dan sendiri menganggap kalau ini adalah rejeki nomplok Karena tentu saja dia bisa menyerap esensi dari binatang monster ini Jo Feng pun langsung mengecek salah satu mayat binatang iblis Serta berpikir kalau binatang ini baru saja dibunuh oleh seseorang yang kemungkinan masih berada di dalam gua ini Dan Dan sendiri tidak peduli dengan orang yang ada di dalam gua Dan meminta Jo Feng untuk segera melakukan penyerapan esensi dari binatang iblis di hadapan mereka Setelah beberapa saat melakukan penyerapan Tiba-tiba saja Jo Feng merasakan aura monster yang masih hidup berada di sekeliling mereka Dan benar saja ternyata ada seorang praktisi wanita yang sedang melawan seekor binatang monster harimau putih Saat praktisi wanita ini dalam kesulitan Secara refleks Jo Feng langsung menggunakan arai pelindung Guna mengamankan si praktisi wanita tersebut dari serangan harimau putih Dan betapa kagetnya Jo Feng ketika mendengar harimau putih di hadapannya bisa berbicara kepadanya Mendapati bacotan dari Jo Feng Harimau putih pun merasa kesal sembari menjelaskan kalau dia adalah kemampuan rahasia metode warisan berbentuk harimau putih Perkataan harimau putih pun dibenarkan oleh Dan Dan Yang menganggap kalau metode warisan kemampuan rahasia sangat berbeda dengan ilmu bela diri biasa Dan cara yang digunakan oleh manusia untuk mempelajari metode warisan kemampuan rahasia ini adalah Dengan cara menjadi tuan dari si kemampuan rahasia itu sendiri Dan Dan juga memberitahu bagi siapapun yang menjadi tuan dari kemampuan rahasia Kultivasi mereka akan ditingkatkan dengan pesat Ternyata benar sebelumnya harimau putih dan praktisi wanita sudah membuat perjanjian Untuk mengalahkan satu sama lain karena si wanita ingin menjadikan harimau putih sebagai kemampuan rahasianya Namun ya karena sudah ada cufeng disini Harimau putih pun mempertanyakan apakah perjanjian mereka berdua masih berlaku atau tidak Setelah berpikir sesaat harimau putih pun mempunyai sebuah ide agar cufeng dan praktisi wanita bertarung saja Untuk menentukan siapakah yang akan menjadi tuanya Saat cufeng sudah memikirkan rencana untuk melawan si praktisi wanita Tiba-tiba saja tubuhnya tidak bisa bergerak Karena si praktisi wanita mengeluarkan tatapan yang mengandung energi mental Atas kondisi ini Dan Dan pun menjelaskan Kalau praktisi wanita di hadapan cufeng mempunyai tubuh sergawi pemberian dewa Diketahui tubuh sergawi ini sangat jarang ditemukan di dunia Dan kemungkinan menemukannya adalah 1 berbanding 10 ribu Tubuh spesial ini juga hanya menunggu waktu saja Sampai mereka benar-benar menjadi raja atau kaisar bela diri yang sangat kuat Karena cufeng dan praktisi wanita belum memutuskan kebersediaan mereka Harimau putih pun ngomel-ngomel agar mereka berdua cepat mengambil keputusan Dan betapa kagetnya cufeng dan harimau putih Saat si praktisi wanita tiba-tiba saja menyerah Dan membiarkan cufeng menjadi tuan dari harimau putih Sambil berjalan keluar praktisi wanita berkata Kalau tindakan yang dia lakukan adalah sebagai bentuk terima kasih Karena cufeng sudah menahan serangan harimau putih sebelumnya Kelakuan si praktisi wanita ini juga membuat harimau putih bingung Dan merasa kalau dia sudah dianggap remeh begitu saja Hanya kemampuan rahasia semata tidak ada yang istimewa Ucap si praktisi wanita dengan santui sembari berjalan keluar gua Sontak hal ini pun membuat harimau putih semakin kesal Dan berkata kalau si praktisi wanita akan menyesali kejadian hari ini Karena orang yang menjadi tuannya akan memiliki tiga kemampuan rahasia yang lain Perkataan dari harimau putih langsung membuat dandan berfikir Hari ini cufeng benar-benar dinaungi keberuntungan Tanpa banyak basa-basi harimau putih pun langsung mengakui cufeng sebagai tuannya Dan dengan seketika masuk ke dalam tubuh cufeng Di dalam lautan kesadaran harimau putih Dia memberitahu akan mengejarkan cufeng sebuah teknik menyerang dan membunuh Meskipun saat ini kultivasi cufeng akan langsung ditingkatkan Namun untuk menggunakan kekuatan dari harimau putih Mereka berdua harus saling memahami satu sama lain terlebih dahulu Setelah proses penyatuan selesai Cufeng langsung tes drive menggunakan teknik menyerang dan membunuh dari harimau putih Kekuatannya bisa dibilang cukup luar biasa Karena hanya dengan sekali serangan Cufeng sudah mampu untuk menghancurkan dinding gua tempat dia berada Saat itu pula cufeng memikirkan untuk pulang ke sekte Qinglong terlebih dahulu Sebelum membalaskan dendam kepada keluarga Sang Guan Yap tentu saja pulang ke sekte Qinglong buat balas dendam sama Gong Luyun ya guys Singkat cerita cufeng sudah kembali ke sekte Qinglong Dan membuat Gong Luyun kaget dimana ternyata cufeng masih sehat-sehat saja Di hadapan murid-murid sekte cufeng berbicara Kalau tuan muda kota suanmu yang terhormat Gong Luyun Ternyata sudah berkoalisi dengan keluarga Sang Guan untuk membunuhnya Gong Luyun kau terlalu kotor Ucap cufeng yang sekejap membuat murid-murid Membicarakan kelakuan licik dari Gong Luyun Karena kau menganggap satu tahun terlalu lama Kenapa pertarungan kita tidak diselesaikan sekarang saja Ucap cufeng yang menantang Gong Luyun Gong Luyun pun lantas tertawa sembari memberitahu murid-murid lain Bahwa yang menginginkan penyelesaian pertarungan adalah cufeng sendiri Dan tiba-tiba saja cufeng langsung membuat gerakan Untuk mempermalukan Gong Luyun di hadapan murid-murid sekte Mereka berduapun pada akhirnya baku hantam Dan betapa kagetnya murid-murid Ketika cufeng melakukan gerakan yang begitu familiar Bukan hanya melakukan gerakan yang familiar Cufeng juga berencana menghancurkan dantian yang dimiliki oleh Gong Luyun Sama seperti yang dia lakukan kepada cucu tetua gendut Namun belum sempat melakukan hal tersebut Tiba-tiba saja datang seorang yang berteriak dari arah belakang Untuk meminta cufeng berhenti Seorang praktisi ini juga langsung memberikan serangan-serangan kepada cufeng dengan sangat cepat Pada saat sedang melakukan pertarungan Tiba-tiba dantian memberitahu Kalau orang bertopeng yang menyerang cufeng berada pada ranah suanwu tingkat 9 Dan sontak hal ini pun membuat dantian langsung mengambil alih tubuh cufeng Guna menahan pria topeng tersebut Namun ya tetap saja hal tersebut tidak bisa menghindarkan cufeng dari serangan luar biasa yang digunakan oleh pria bertopeng Efek serangan dari pria bertopeng cufeng pun kelihatan babak belur Sementara di dalam lautan kesadarannya dan kelihatan kehilangan banyak energi Dan kembali ke bentuk semulanya yaitu sebuah telur Di saat itu pula pria bertopeng seperti ingin menghancurkan dantian milik cufeng Namun cukup beruntung datang patriak sekte yang meminta pria bertopeng untuk tidak melakukan hal tersebut kepada cufeng Belum diketahui siapa sebenarnya pria bertopeng ini ya Dia juga kelihatan tidak takut sama sekali dengan kedatangan dari patriak sekte Yang merupakan pimpinan tertinggi sekte Chinglong Di saat itu pula muncul tetua zuk di hadapan semua orang Sembari meminta pria bertopeng untuk melepaskan cufeng Bahkan disini tetua zuk berani menjamin cufeng dengan nama pavilion spiritual Kedatangan tetua zuk untuk membantu cufeng juga membuat semua orang langsung terkaget-kaget Karena mereka tidak menyangka kalau tetua zuk yang misterius berada di pihak cufeng Zuk Liu Yun kau adalah tetua tamu Sebaiknya kau urusi saja urusanmu Ucap pria bertopeng kepada tetua zuk Sambil tertawa tetua zuk berkata Bagaimana aku tidak mengurusi urusan muridku yang ingin kau sakiti Sontak ucapan tetua zuk ini dipertimbangkan kembali oleh pria bertopeng Namun tetap saja dia memberi ultimatum kepada cufeng Bahwa perjanjian satu tahunnya dengan Gong Lu Yun masih berlaku Dan pada tiba saatnya nanti pria bertopeng berani menjamin Kalau Gong Lu Yun akan mengambil nyawa dari cufeng dengan tangannya sendiri Singkat cerita tetua zuk membawa cufeng pulang sembari mengobati luka yang cufeng dapatkan Di saat itu pula cufeng bertanya kepada tetua zuk Perihal jika ada roh spiritual yang tertidur karena sesuatu hal Dan butuh waktu berapa lamakah mereka akan terbangun kembali Sulit untuk mengatakannya Sepuluh atau delapan tahun adalah waktu yang paling cepat Yang dibutuhkan bagi roh spiritual guna terbangun kembali Ucap tetua zuk kepada cufeng Dari pertanyaan cufeng ini tetua zuk langsung berpikir Kalau muridnya sudah membuat kontrak batin dengan roh spiritual Bagaimana mungkin aku hanya bertanya saja Ucap cufeng kepada tetua zuk Sembari bertanya siapakah pria bertopeng yang siang tadi menyerangnya Tetua zuk pun menjawab Kalau identitas pria bertopeng tersebut Tidak boleh diketahui oleh cufeng Dan dia juga mengatakan Kalau kata-kata dari pria bertopeng Tentang perjanjian satu tahun Serta mengambil nyawa cufeng Adalah sebuah perkataan yang cukup mutlak Dengan kata lain Tetua zuk berpikir Sudah saatnya untuk memberi cufeng Sebuah perlindungan Dengan membuat cufeng terdaftar sebagai murid Dari pavilion spiritual dunia Yup guys Sini ini juga sekaligus menutup episode 7 kali ini ya Ya udah deh Sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan jangan lupa subscribe Serta nyalain loncengnya ya guys Mimin selagi penulis narasi Tukang voice over dan tukang edit video Pamit undur diri Salam banget See you in the next video Bye-bye guys Sorry ya guys Mimin agak telat uploadnya Karena ya buat konten kayak gini Juga gak semudah yang kalian bayangkan guys Dadah Dadah Habit They are The changes Mic în Ethiopia